11 tanggal lahir yang akan mendapatkan rezeki dadakan sebentar lagi Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas 11 tanggal lahir yang akan mendapatkan rezeki dadakan sebentar lagi Nah apakah kamu yang akan berpotensi untuk mendapatkan itu Langsung saja disimak videonya dan seperti apa posisinya Oke kita akan lihat Memang untuk 11 tanggal lahir ini Kamu berada dalam posisi yang dimana pernah mengalami situasi yang kurang beruntung Di beberapa waktu ke depan Emang kamu juga merasakannya Di beberapa waktu belakangan kemarin Ada situasi yang berantakan dalam finansial Ada pengeluaran-pengeluaran yang Ya saya rasa memang pengeluaran kamu cukup banyak Pengeluaran ini, pengeluaran itu Dan juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terkadang tidak terkendali Sehingga apa? Memang kamu juga harus mengakui Terjebak dalam situasi yang betul-betul bermasalah Di dalam posisi kamu secara finansial Dan juga beberapa hal yang lainnya Tetapi pada posisi sebentar lagi Setelah kamu melihat video ini Bagi teman-teman yang nanti akan saya sebutkan Apa saja tanggal lahir itu Di sini kamu juga harus bersyukur Karena apa? Posisinya kamu di sini akan mendapatkan beberapa rezeki yang silih berganti Baik itu rezeki secara materi Ataupun rezeki secara non-materi Ini betul-betul akan silih berganti Akan kamu dapatkan Karena apa? Posisinya adalah pada posisi di beberapa waktu ke depan Aura kerejekian kamu ini sangat terbuka Sehingga dengan aura kerejekian yang terbuka Ini juga akan mampu untuk mengundang Berbagai macam hal yang baik Akan mengundang berbagai macam Hal-hal yang positif Yang akan terus bermunculan Di dalam posisi kehidupan kamu secara menyeluruh Sehingga apa ya? Kamu sudah mulai bisa untuk mengobati Kekecewaan kamu Mengobati kekeliruan Dan juga kesalahan-kesalahan yang terjadi Di dalam posisi finansial Kenapa? Terkadang yang masih menjadi musuh terbesar kamu Adalah sisi keborosan Yang ada dalam diri kamu Kamu terkadang masih terlalu boros gitu loh Secara finansial Tapi di beberapa waktu ke depan Kamu juga sudah mulai paham Sudah mulai bisa mengerti Dengan bagaimana cara untuk mengelola Posisi finansial kamu dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang baik Ini juga akan menjadi hal yang positif yang ada Di dalam diri kamu secara menyeluruh Dan kemudian juga pada posisi yang terjadi Dalam beberapa waktu ke depan Kamu pun juga wajib untuk bersyukur Karena ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi Kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur banget nih Karena apa? Kamu juga sangat bertanggung jawab Dengan beberapa hal yang baik Dan juga bertanggung jawab Dengan beberapa hal yang positif yang ada Di dalam kondisi kehidupan kamu Memang ya ada perkara ini Ada masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lain Tapi di sini kamu pun juga harus bersyukur gitu loh Masih mampu Masih bisa untuk menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan yang ada Dengan sebaik mungkin Dan bahkan kamu juga dalam usaha Dalam pekerjaan Sudah mulai berani Untuk bagaimana bisa menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa perkara Dan juga beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Dengan sebaik mungkin Jadi ya yang terjadi saat ini adalah Bagaimanapun itu Bagi teman-teman yang nanti Tanggal akhir yang saya sebutkan Di pertengahan video ini Kamu masih akan merasakan Beberapa Rezeki-rezeki yang memang didasari Karena kerja keras Dan juga karena kemampuan yang baik Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa persoalan-persoalan Yang terjadi dalam usaha Dan juga dalam Pekerjaan kamu Dan kamu pun juga Posisi pendirian kamu Juga sudah mulai kuat Artinya apa? Pada posisi beberapa Waktu ke depan Bukan hanya soal Rezeki dadakan saja Tetapi juga Soal pendirian yang kuat Artinya Memang kamu pun juga Masih merasakan Ada beberapa Pengaruh-pengaruh Dari beberapa orang Yang ada Di sekitar kamu Pengaruh inilah Pengaruh itulah Dan juga beberapa Pengaruh-pengaruh Yang lainnya Tapi kamu juga harus Bersyukur Karena apa? Walaupun ada beberapa Pengaruh-pengaruh Yang muncul Tapi disini Kamu juga selalu bisa Kamu selalu mampu Untuk merasakan Dan juga mendapatkan Beberapa hal Yang masih cukup kuat Secara pendirian kamu Jadi ya memang Kalau bisa kita Katakan Secara pendirian Kamu dalam kondisi Yang baik Dan juga Kamu berada Dalam kondisi Yang masih Sangat positif sekali Jadi ya tidak Tidak perlu ada ketakutan Tidak perlu ada Kekhawatiran Yang harus Dihawatirkan Dan emosi Kamu pun juga Sudah mulai Bisa terkendali Emosi dalam usaha Emosi dalam pekerjaan Dan bahkan Emosi Secara posisi Pengeluaran Artinya apa? Memang pengeluaran Itu kan juga Didasari Karena emosi juga Nah Pengeluaran-pengeluaran Yang didasari Secara emosi Ya maka Diupayakan Ini juga harus Bisa untuk Lebih Diperhatikan lagi Supaya nanti Kedepannya Tidak terlalu Menimbulkan Beberapa perkara Dan juga Menimbulkan Beberapa Permasalahan Yang terjadi Karena kecerdasan Finansial Kau pun juga Cukup bagus Sehingga Apa ini juga Memang dipengaruhi Dengan emosi Yang sangat terkendali Bagi kamu Yang beruntung Menemukan Video ini Dan kemudian Ada rezeki-rezeki Nomplok Yang terus Didapatkan Walaupun Emang kamu juga Menyadari Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang kamu rasakan Tapi Kamu juga Masih akan terus Mendapatkan Berbagai macam Rezeki-rezeki Nomplok Yang kamu dapatkan Rezeki inilah Rezeki itulah Dan juga Beberapa Rezeki-rezeki Yang lainnya Sehingga Posisinya adalah Ketika kamu Mendapatkan Rezeki nomplok Ya maka Ini juga merupakan Hal yang positif Ini merupakan Hal yang baik Di dalam Posisi Kerejekian kamu Karena Rezeki kamu pun Juga cukup bagus Di posisi Beberapa Waktu ke depan Rezeki yang Tak terduga Itu selalu Kamu dapatkan Dan bahkan Luar biasanya Ketika dalam Kondisi yang Kepepet Kamu selalu Saja bisa Merasakan Dan selalu Bisa untuk Mendapatkan Beberapa Energi-energi Rezeki yang Baik Sehingga Dengan Ketika Bisa untuk Mendapatkan Energi Rezeki-rezeki Yang baik Ini juga Akan Bisa Mempengaruhi Keadaan-keadaan Yang bagus Ini juga Akan Mempengaruhi Keadaan-keadaan Yang lancar Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Secara Menyeluruh Jadi ya Serasa ini Juga merupakan Hal yang positif Merupakan Hal yang baik Yang bisa Didapatkan Untuk Posisi Kamu Secara Menyeluruh Dan kemudian Relasi Kamu Dengan orang Sekitar Kamu Kamu Juga akan Mulai Mendapatkan Beberapa Relasi Yang positif Dan bahkan Kamu Juga akan Bertemu Dengan Orang-orang Baik Yang bisa Membantu Kamu Dalam Segala Hal Dan juga Bahkan Bisa Mengatasi Kesulitan Dan juga Segala Macam Persoalan-persoalan Yang terjadi Nah Sekarang Kita akan Coba Lihat Tanggal Lahir Berapa Saja Yang akan Mendapatkan Rezeki Dadakan Sebentar Lagi Nah Coba Disimak Videonya 8 Tanggal Lahir 10 Tanggal Lahir 13 Tanggal Lahir 15 16 19 23 26 27 31 Dan juga Untuk Kamu Yang memiliki Tanggal Lahir 1 Ini adalah Tanggal Lahir Yang memang Sangat Potensial Untuk Mendapatkan Hal-hal Tak Terduga Termasuk Munculnya Beberapa Rezeki Rezeki Dadakan Jadi Saya rasa Memang Harus Bersyukur Dengan Hal Yang Baik Dan Juga Bersyukur Dengan Hal yang Positif Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Secara Menyeluruh Jadi Seperti Ini Sekian Terima Kasih Jaya Jaya Wijayanti Leput Dene Pangastuti Jaya Hadid Ingrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh